Intro Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute Oke kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2018 Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab kalor Pada video ini akan membahas bagaimana menghitung suhu campuran dari air yang suhu mula-mulanya itu berbeda Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui ada air yang mendidih Suhunya 100 derajat Celcius sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci berisi 400 ml air yang suhunya adalah 35 derajat Celcius Keterangan berikutnya Setelah terjadi keseimbangan thermal Pertanyaannya adalah tentukan suhu campuran yang terjadi Nyatakan dalam derajat Celcius Oke Sobat 100 disini ada keterangan tambahannya Yaitu gunakan nilai kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius Oke Sobat 100 sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini Jadi katakanlah disini ada panci berisi air yang mendidih Diketahui di soal jumlah air yang mendidih adalah 250 ml Ini nilainya sama dengan masa air 250 gram Suhu air yang mendidih tadi adalah 100 derajat Celcius Nah air yang mendidih ini dicampurkan ke air yang mana jumlahnya adalah 400 ml Atau masanya itu 400 gram Dengan suhu awal 35 derajat Celcius Jadi pertanyaannya ketika ini dicampurkan itu suhu campurannya berapa Nah Sobat 100 untuk mengerjakannya Pertama Sobat 100 buat dulu diagram suhunya Dari sini sudah terlihat bahwa ada air yang suhunya rendah Ada air yang suhunya tinggi Nah air yang suhunya rendah ini nanti saat mencapai suhu kesetimbangan itu Grafik suhunya dia akan naik Sehingga kalau digambarkan pada diagram suhu dia Grafiknya itu seperti ini ke atas Ini yang suhunya 35 derajat Celcius Sementara yang suhu tinggi Yang suhunya 100 derajat Celcius itu dia panahnya ke bawah Nah yang mana titik temunya ini kita sebut sebagai suhu campuran TC Nah ini yang dicari Oke Sobat 100 masih ingat ya bagaimana cara mengerjakan campuran air Yang mana suhu mula-mulanya ini berbeda Jadi di sini Sobat 100 gunakan asas black Dimana kalor lepas itu sama dengan kalor terima Atau kalor serap Nah yang melepas kalor itu yang suhunya lebih tinggi Yang suhu 100 derajat Celcius Yang menyerap kalor itu yang suhunya yang rendah Sehingga di sini kita gunakan rumus kalor yaitu Yang pertama masa air 1 kalikan C kalikan delta T1 Nilainya harus sama dengan masa air 2 kalikan C kalikan delta T2 Nah yang air mendidih tadi masanya 250 gram Yang air yang suhu rendah tadi masanya 400 gram Untuk delta T nya untuk air yang mendidih berarti Suhunya turun dari 100 derajat Celcius menjadi TC Sementara untuk yang air yang suhu rendah Suhunya naik ya Dari 35 derajat Celcius menjadi TC Sehingga di baris berikutnya kita tuliskan Yaitu 250 kali C kalikan 100 min TC Sama dengan 400 kalikan C kalikan TC kurangi 35 Untuk memasukkan angka ini Sobat 100 bisa paham ya Ini sangat mudah sekali Nah di ruas kiri ini ada kalor jenis air Di ruas kanan juga ada kalor jenis air Tadi diminta untuk gunakan kalor jenis airnya 1 Bisa juga untuk menyederhanakan perhitungan C di ruas kiri coret dengan C di ruas kanan Nah kemudian di ruas kiri ini ada 250 Di ruas kanan ada angka 400 Ini bisa kita sederhanakan Masing-masing dibagi dengan angka 50 Maka kita peroleh yang di ruas kiri menjadi 5 kali 100 min TC Sementara yang di kanan menjadi 8 kalikan TC min 35 Nah kalau Sobat 100 hitung 5 kali 100 hasilnya 500 5 kali TC hasilnya 5 TC Lalu yang di ruas kanan 8 kali TC hasilnya 8 TC Kemudian 8 dikali 35 ketemunya 280 Sehingga di baris berikutnya kita tuliskan menjadi 500 dikurangi 5 TC sama dengan 8 TC dikurangi 280 Nah untuk menghitungnya yang angka 280 ini Pindah ruas ke kiri menjadi penjumlahan Sehingga yang di kiri itu 500 ditambah 280 Ketemunya 780 Sementara yang 5 TC di ruas kiri pindah ruas ke kanan jadi penjumlahan Sehingga yang di kanan itu menjadi 8 TC plus 5 TC Hasilnya 13 TC Sehingga di baris berikutnya bisa kita tuliskan menjadi 780 sama dengan 13 TC Atau kalau kita mau tentukan berapa suhu campurannya TC sama dengan 780 dibagi 13 Nah silakan Sobat 100 hitung 780 dibagi 13 hasilnya berapa? Sudah dihitung ya Sobat 100 Kita proleh disini suhu campurannya adalah 60 derajat Celsius Ini jawabannya ya Sobat 100 Bagaimana Sobat 100 sangat mudah sekali kan ya Jadi ingat baik-baik Kalau disini ada campuran air Yang mana air mendidih dicampur dengan air yang suhunya rendah Untuk menentukan berapa suhu campurannya Pertama Sobat 100 buatkan diagram suhunya Ingat air yang suhunya rendah Dalam penggambaran diagram suhu ini panahnya ke atas ya Artinya dia menyerap kalor Sementara untuk air yang mendidih Penggambaran diagram suhunya panahnya ke bawah Artinya dia melepas kalor Nah untuk menyelesaikannya Sobat 100 gunakan asas black Yaitu kalor lepas sama dengan kalor serap Yang melepas itu yang suhunya lebih tinggi Yang menyerap kalor itu yang suhunya yang rendah Nah Sobat 100 gunakan rumus kalor MC delta T Kemudian Sobat 100 masukkan Angka-angka yang diketahui di soal Sobat 100 lakukan perhitungan Nanti ketemu nih Suhu campurannya itu berapa derajat celsius Begitu ya Sobat 100 Paham kan ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!